Hai hai hai, welcome back to Diary Mamiya Kali ini Mami mau ngajak teman-teman nih untuk nge-review makanan Maka tetap seperti biasa, makanan khas Bali Tapi kali ini lebih ke bumbunya Jadi bumbunya ini bumbu khas Bali yang dicampur di makanannya Nah penasaran apa itu? Ikutin terus ya Nah jadi biasanya Mami ini mesen makanannya di aplikasi online Tapi karena sekarang ini pengen banget tau nih tempatnya Jadi kan visit aja deh nama tempat Pramice Kitchen Disini tuh bukan pesto, bukan cafe, bukan tempat makan Jadi makanannya tuh semua dibuat kalau kita pesen Masih penasaran kan makanannya apa yang pasti enak banget Yuk, ikutin terus ya Taraaa! Ini tadi yang ditungguh-tunggu namanya... ini deh dia... Ini yang enak banget Ini namanya Mujair Nyat-nyat Nah bumbunya sendiri ini terbuat dari... apa ya? Bumbu-bumbu dapur yang lengkap Terus ini ada sambal bawang Sambal matah namanya Sambal matah Terus ini ada yang khas Bali juga Ada... itu dia... es gula namanya Nah Mujair Nyat-nyat ini sebenarnya Makanan asal dari Kintamani ya... khas Bali sebenarnya tapi asli Kintamani Ini kita pakai sambal matah ya... Ini sambal matah Ini sambal matah Kita pakai... Kita pakai ikan ya... kita pakai bumbu ya... Mujair Nyat-nyatnya sebenarnya... Mujair Nyat-nyatnya sebenarnya... Ikan biasa... Jadi... Ikan ini bisa pakai gurami... Bisa pakai mejair... Untuk Nyat-nyat sendiri itu adalah teknik memasaknya... Kalau ikannya sendiri... Itu digoreng dulu terlebih dahulu... Sampai garing... Habis itu baru... Kita goreng bumbunya... Dimasak bumbunya... Itu campur sama air... Sampai... Airnya habis... Nggak habis banget... Habis itu kita masukin ikannya... Untuk bumbunya sendiri itu apa... Bumbunya itu... Kalau kita bilang... Bahasa Bali-nya itu... Bahasa Genep... Nah... Bahasa Genep itu adalah... Bumbu lengkap... Jadi bumbuan dapur itu semua dicampur jadi satu... Ada lengkuas... Ada jahe... Ada kencur... Ada kunyit... Ada lengkuas... Eh... Kau sudah ya... Hmm... Ada kecah... Ada ketumbar... Kemiri... Terus... Selain itu... Yang buat enak itu... Tambahan dari daun salamnya... Jadinya dia wangi... Kita pakai untuk... Aduk lagi di nasinya itu... Sudah enak... Nggak perlu pakai ikannya itu... Sudah enak... Karena emang bumbunya enak banget... Bayangin aja... Eh... Bawang merah... Bawang putih... Cabai... Sama garam aja di... Udek-udek di nasi itu... Sudah enak... Lagi ini... Hmm... Lagi ini... Hmm... Nah... Biasanya ada di... Sekitar... Hmm... Kalau ini aja... Masih sama duraminya... Eh... Duramin... Menjairnya itu... Ini dia ikannya... Hahaha... Nah... Itu biasanya... 25 ribu... 25 ribu sampai 30 ribu lah... Paketannya... Itu kan tergantung... Biarlah tergantung... Besaran ikannya... Tuh... Kalau dapat ikannya yang gedean... Kayak ini... Kalau yang ini... Kalau yang ini... Ikannya... Jadi paketannya semuanya 30 ribu... Kalau mungkin dapat ikannya yang kecilan... Biasanya ada sih... Yang kecilan itu 25 ribu... Baginya... Paket bumbunya... Udeg... 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 Kita maaf deh... Hmm... Enak... Hmm... Pokoknya... Kalau kebalis... Kalo kebalis... Wajib nyobain ini... selamat menikmati di Bali wajib nyoga karena kalau ikan bakar madu ikan goreng sayap ikan goreng asam manis sudah semua ditemukan tempat pasti ada kalau bumbu nyanyap ini mungkin di tempat lain ada juga asal daerahnya dari Bali kiri kanan oke nah kalau dipamisi ini sebenarnya dia bukan resto bukan cafe bukan apapun bukan tempat makan jadi kalau mau beli mujair nyanyap ini sebelumnya harus pesan namanya sih paling doyan makan yang namanya ikan ikan tadaaa jangan lupa palanya semua jari banget udah habis semuanya cukup segera review hari ini tetap ikuti daya riwi pastinya akan selalu mereview tentang makanan-makanan baik makanan pas Bali ataupun makanan yang ada disitu tarangnya di sini jangan lupa untuk subscribe boleh juga dibantu share ke tempat selamat menikmati